Halo teman-teman ya, balik lagi di counter set, jadi ini hari Kamis ya jadinya aku mana sempat buat videonya, aslinya kemarin rabo gitu aku buat video cuma karena lagi asik baca novel dan di game sebelah, guild game sebelah, itu kita kehilangan setengah dari full member kita, jadi gak ribet gitu, jadi banyak yang ketunda untuk kontennya juga ya intinya lagi banyak yang harus diurus gitu, jadi kontennya terlambat, dan juga kamu mikir sih kayak gak perlu gitu buat konten ini, entah kenapa gitu ya karena ya kita di, bukan kita, aku, di video kali ini bakal nge-review kalau kita bahas soal si Goliath ya yang ya aslinya bener-bener gak perlu dibuat kontennya aslinya gitu, tapi yaudahlah, kan melanjutkan seri skip atau summon kita gitu ya karena kalau ada yang bolong satu itu rasanya gitu, tapi ya sekali lagi, meskipun ada banner barunya si Goliath ya kadang kan aku juga gak ngebuat banner-banner yang kayak rerun-rerun kayak gini tuh gak aku buat gitu, untuk skip atau summon-nya gitu jadi kalau kalian ada yang tanya soal banner-banner ini, kira-kira bakal gacha yang mana? kalian bisa tanya langsung di komentar aja, semua video kalau aku ada banner baru terus ada banner rerun dan aku gak buat kontennya, kalian bisa langsung tanya di komentar nanti bakal aku jawab gitu eh dan untuk konten kali ini Goliath, untuk Lily nanti aku bakal gacha di hari Jumat mungkin atau Kamis malem? Jumat kayaknya karena kalau hari ini, Kamis ini, aku pengen nyoba game baru yaitu apa tadi nama itu? Birgan Erutel atau apa itu? Baru CBT oke, tapi gak masuk playstore kita, jadi aku pengen nyoba aja nanti setelah mahrib lah, nanti aku coba live tapi intinya, ya buat kalian yang bingung sama banner-banner rerun, bisa langsung komentar aja dan sekarang di video ini bakal bahas si Goliath ya oh iya, btw kita update baru yaitu ada Task Force Plane dimana kita ngedapet reward yang pernah kita dapet sebelumnya ya cuma ngulang semua yang udah kita lakuin dari awal tadi sih dari yang awal main gitu ini gampang semua sih dan yang paling penting adalah Aeterniumnya banyak, lumayan terutama di Limited Plane ini itu Aeterniumnya banyak oke, kita langsung bahas aja ya gua liat ya, dia siege tipe mag dengan cos 5 gila, gede banget dan kalian udah tau lah, selain aku juga udah tau semuanya siege itu gak kepake sama sekali di PvE gitu jadi, aslinya aku gak pengen bahas unit ini gitu karena ya di PvE pun udah gak ada apa ya gak perlu dipikin lagi gitu unit ini bagus gak di PvE? gak mungkin gitu karena siege ini satu-satunya role menurutku di game ini, siege ya cuma bisa berlaku di PvP ya PvE bisa cuma gak yang apa ya yang se-impact itu gitu loh dibanding unit-unit lain ya kan jadi ya siege gak begitu terlalu dan dia tipe all around siege ya jadi dia bisa nyerang semuanya atas eh atas terbang sama yang darat unit terbang sama yang darat oke kita liat statusnya HPO oke, gede banget karena emang siege tuh biasanya tebel-tebel attack-nya 3000 oke standard dan defense-nya sebenarnya oh gede banget ini mas gede critical-nya ya kita gak ngarepin sama critical-nya hit sama evasion-nya jelas kecil karena tujuan siege adalah nge-hit ship ship itu ada evasion-nya gak sih ship ya kita coba liat ke ship ship tuh kayaknya gak ada evasion-nya deh oh ada 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 evasion-nya jadi bisa miss cuma kayaknya gak akan miss deh kalau setauko ya eh siege gak pernah ada yang miss perasaan kalau nembak ke ship hehehe jadi entahlah apakah akan ngaruh dengan dia punya hit 0 dan ship punya status evasion gitu oke sekarang kita liat fire splot and munition dealing AOE Damage and why what solid hitnya 2 oke AOE Damage oke sama bakal ngancurin shield will not inflict damage to target target oke ini yang kayaknya kena itu ya kena kena rework ah ini yang kena nerf di gauntlet mode also decrease target remaining HP by 30% of the target plus HP tidak termasuk ship wuuu jadi yang kena basic attack-nya itu bakal berkurang tiap 30% dari target yang apa dari HP target sisanya jadi kalau 100% yang ngurangnya 30% nah jadinya 70% 70% nanti dikurangi 30% dari 70% berarti ya itu 21% jadi kayak gitu damage-nya ke unit-unit ya kan kurang 30% terus nanti kalau nge-hit yang kedua bakal ngurang 30% lagi gak kayak gitu pokoknya ngurangin 30% sesuai HP sisa yang ada di musuh gitu oke passive skill equip enhance panel and become permanently immune to all hit stun oke karena siege gak akhiran terus dia punya wuuuuh pasifnya anti-tower damage crash oke jadi tower apa tower yang punya damage nge-hit dia pun gak akan kerasa si target ini aku kira bakal anti-tower damage ternyata damage resist kecewa sih aku oke special skill gain attack per power overload stack up if tower unit or boost is within skill will not be cast oh ini juga yang kena nerf kah apa gimana jadi dia bakal pakai special skill dan itu bakal dapet attack plus 30% tiap ya tiap tiap dia pakai special skill nya ini kok gak ada namanya ya gak ada namanya tuh atau or overload overload tuh nama oh ini ding namanya ada disini goblok mana overloadnya gak ada mungkin per special skill nya ini ya berarti bodoh bodoh ini ada nama skill nya cok cok kata aku loh terus jika gak kalau ada tower unit atau boost di jarak 3,5 meter maka dia gak akan nge-cash special skill nya gitu terus level 2 sampai level 4 nya ngurangin cooldown total minus 4 detik di level 5 nya attack nya bakal naik plus 45% per stack dan bakal dia bisa ngeluarin shield setara 15% max HP nya dia tidak bisa di cancel ketika oh oke oke jadi yang gak bisa di cancel itu attack nya sedangkan barriernya gak stuck tapi gak bisa di cancel juga jadi yubin gak berguna juga gitu untuk ngilangin barriernya atau shield nya si goliat ya oke oke passive skill nya anti tower damage wah ini baru anti tower damage nya disini dia kepake gak sih goliat bisa kepake gak sih buat di danger close danger close danger close sekarang kan udah ada tower ya jadi bisa kepake gak gak kira buat kalian yang tau dan ngerti meta di korea juga anti tower damage nya total plus 40% dari pasif nya plus 40% disini 80% terus level 5 nya attack and crash up to plus 50% tergantung HP yang ngilang dari dia oke men kita langsung praktis aja karena emang gak banyak yang perlu kita bahas dari unit ini untuk gear nya ya jelas kita pakai HP ya HP HP dia punya status defense yang tinggi lagi jadi oke dia bakal nge-cash kalo jarak speed oke kalo kita masih nge-cash oke dia gak akan nge-cash kalo udah sendiri coba kalo segini dia bakal nge-cash gak 3 setengah meter tuh sedeket apa emang apa deket banget jadi harusnya gak ada kendala kalian gak bisa nge-cash special skill nya sih karena ya lihat ini pun udah nge-cash segini ya di garis ini ini artinya range damage kan tapi masih bisa nge-cash berarti emang harus deket banget sama tower ya mungkin disitu ya Raphaelah bakal kepake banget ya iya kan Raphaelah kan apa namanya Raphaelah kan apa ini cok namanya Raphaelah bener kok ya bakal kepake banget disitu karena dia bakal ya kalo kalian deploy dia dia pasti jelas bakal sangat deket banget sama si Goliath gitu dan untuk dia apakah skip atas summon ya kalian udah tau sendiri lah ya dia jelas skip gitu karena PvE gak akan kepake menurut kalo dia pun kepake di danger close ya apakah dia bakal masuk top tier di danger close atau engga itu yang aku bingung tapi harusnya engga sih dengan cost 5 sedangkan tower mu tower itu di danger close adalah si king kan tapi ya kalian yang lebih tau sama Goliath ini bisa apa bisa komentar di bawah tapi intinya kalo dari aku sendiri sih ini skippable skippable banget ini gak akan membantu kalian ngeprogress sama sekali menurutku untuk yang PvE ya dia lebih ke PvP oriented menurutku dan di versi kita udah yang kena nerf lagi jadi kita gak bisa nikmatin meta 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 unit yang aslinya broken gitu anyway ya jadi kayak gitu untuk video kali ini cukup singkat ya thank you for watching thank you sekali lagi yang udah masih nemenin seris-seris video-video counter set ku i will see you guys in the next one terima kasih terima kasih